Kita akan datang real Stradig FKC3000HG Salam Strike teman-teman Kembali lagi bersama saya Dwi dari Mitra Pengel Pancing Kali ini kita kedatangan real Stradig FKC3000HG Ini real dari customer Dan customer minta realnya di service Dan sekalian kita upgrade pusing jadi bearing Dan ini tidak ada keluhan, printnya masih smooth Kemarin kita sudah meng-upgrade Stradig FL-C3000 Videonya ada di sini Dan kita akan upgrade juga Shimano Stradig FKC3000HG Nanti video pembongkarannya saya akan zoom Lepas dulu drag knob-nya Drag knob-nya As turun naik Ini ada 3 ring Ini fungsinya untuk mengatur benang ratangganya Dan di sini ada as Kita buka dulu Kita menggunakan kunci tekiro Ini semua kunci lengkap Dari L, bintang, plus dan min Lepas dulu As yang di bagian sini Kita menggunakan kunci L yang paling kecil Ya di sini ada yang masih pakai pusing Nanti kita ganti memakai bearing Kita buka cover mur yang di sini Buka mur yang di bagian as Untuk membuka baut yang di bagian as turun naik ini Atau di bagian rotor Saya menggunakan kunci 12 Ini teratnya kebalik Searah jarum jam Ya kita buka Tinggal caput rotornya Kita buka Bearing satu arahnya Ini ada 3 baut Satu, dua, tiga Kita buka Ini bearing satu arah Atau bearing one way-nya Kita buka cover body Ini menggunakan kunci bintang Saya menggunakan kunci bintang Kita buka Lepas cover body Sekarang kita buka baut body Ini ada 4 biji Ini saya memakai kunci bintang Dan kunci plus Kita buka ring O yang di sini Kita buka baut yang di sini Kita buka baut yang di sini Tinggal lepas bagian body Terus kita buka baut yang mengunci Wormshaft ini Kita buka baut yang di sini Kita buka baut yang di sini cabut gear kecilnya ya ini sudah terbongkar semua dan di bagian warm shaft depan ini ini kita nggak bisa upgrade ke bearing karena pusing yang di sini setengah lingkaran dan kemarin yang strateg FL di bagian depan sama belakang warm shaft itu masih pakai pusing dan bisa diganti bearing kalau strateg FK cuma bisa diganti bearing di bagian belakang warm shaft sama di bagian as turun naik yang di sini dan yang FK di sini tidak bisa memakai bearing ya seperti ini komponen gear di dalam strateg FK c3000hg dan nanti kita akan bersihkan semua komponen dan kita gris ulang selamat menikmati ya ini komponennya sudah bersih semua teman-teman tinggal kita ngerakit lagi pusing yang di bagian kompon shaft ini kita upgrade jadi bearing ukuran bearingnya ukurannya 3x6x2.5x2.5x2 ini bearingnya dan bila teman-teman mau upgrade pusing jadi bearing kita bearingnya lengkap tinggal kontak kita orang sekarang sekarang kita pasang komponen girnya ya untuk komponen girnya saya memakai white grease untuk komponen bearing saya memakai pen oil pertama kita pasang bearing yang di bagian bawah drive gear bearingnya masih bagus ukuran bearingnya yang di bawah drive gear 7 11 3 kita lumasih dengan pen oil ya sudah terpasang tinggal kita merakit bagian gear yang putih ini dan warmshaft karena kita wesin gear kecil ini menggunakan white grease bila teman-teman mencari grease white grease blue grease atau yellow grease tinggal kontak kita atau pesen di Tokopedia Bukalapak Shopee kita ada nama tokonya Mitra Pengel Kancing kita semua lengkap di sana sudah kita olesi dengan white grease tinggal kita pasang ya teman-teman ini sudah terpasang untuk gear yang paling paling tipis ini di bagian belakang atau di bagian sini gear yang agak lebar di bagian sini tinggal kita pasang as di bagian gear kecil ini ya seperti ini tinggal kita masukkan as di bagian gear kecil di sini seperti ini jangan lupa kita olesin dengan pen oil kita masukkan kita masuk tinggal ke pom-shaftnya di bagian ujung warmshaft ini agak kotak ini harus masuk ke gear yang kecil ini sampai dia masuk ke dalam enggak sampai masuk ke dalam teman-teman ini tandanya sudah masuk jangan lupa satu biji ring di bagian pom-shaft dan kita upgrade yang tadi pusing di bagian belakang om-shaft dengan bearing jangan lupa olesin pen oil ya seperti ini tinggal kita tutup dengan cover tinggal kita rakit bagian OSS ladernya jangan lupa di bagian sini cover pom-shaftnya cover as pom-shaft ada bearingnya ini bearingnya ukuran 5, 8, 2,5 cm jangan lupa olesin pen oil ya bearingnya sudah terpasang tinggal kita rakit bagian OSS ladernya tinggal kita rakit bagian OSS leder as di bagian OSS ladernya sudah terpasang dan kita pasang komponen di bagian OSC slider tidak terpasang tinggal kita rakit di bagian pin yang kiri lupa di peneon ini ada bearing ya dan bearing di peneon kiri ini sudah kasar kita ganti ini ukurannya 7 13 4 ini bearing barunya dan ini bearing yang kasar ini bearing baru ini bearing lama kita ganti yang baru ya tinggal kita olesin bearing yang di bagian pin yang kiri jangan lupa kita olesin dengan pen oil jangan lupa untuk as yang di bagian turun naik kita olesin juga dengan pen oil ya ini semua sudah berfungsi semuanya berfungsi dengan baik normal tinggal kita pasang dengan drive gear nya atau main gear jangan lupa olesin juga dengan white grease ya semua berfungsi dengan normal berputar dengan normal dan semuanya juga berputar jangan lupa ring di bagian drive gear atau main gear tinggal kita pasang cover body nya dan di bagian atas pin yang kiri di bagian sini ada sil karet ya seperti ini kita pasang bearing yang di bagian cover cover body dan ini bearingnya kasar kita ganti ukurannya 7 13 5 ini bagian ini bearing di bagian cover atau di bagian atas drive gear dan kita sudah ada bearingnya ukurannya sama jangan lupa olesin dengan pen oil sudah terpasang tinggal kita pasang ke cover body ini jangan lupa teman-teman ini ada kayak bentuk kayak gini ini di bagian sini ini bisa berputar dengan ringan normal sehingga kita pasang baut body nya ada empat biji yang di bagian atas dua biji ini ini baut bintang di bagian sini plus yang besar dan di bagian sini plus yang kecil yuk sudah terpasang tinggal kita rakit di bagian bearing satu arah atau bearing one way nya jangan lupa ring on way nya tengok kita rakit ya ya teman-teman ini di sini ada bagian yang menonjol kita masukkan ke bagian setengah melingkar ini ini ada code kita masukkan sampai yang di bagian sini masuk ke bagian sini ya sudah masuk tinggal kita kencangkan tiga baut yang di bagian one way as kecil bagian dalam one way ya ini sudah selesai tinggal kita cek renolernya ini masih bisa berputar cuma agak kasar ini bearing one way nya dikena dan sama pun sini memakai kunci bintang ya ini komponen di bagian line roller stradek fk c3000 ya ini komponen di bagian line roller stradek fk c3000 ini gantiannya bisa diganti ini gantiannya ukurannya 4x7x2.5 ya sekarang kita rakit di bagian ring ring lagi ring lagi lift sakit Kita kencangkan dengan kunci 12 Lalu spring Cover Ya, tinggal cover bodynya Tinggal bagian slicker Dan ini kita mengganti bearing Ukurannya 7 11 3 Ya, ini bosing Yang ini yang tadinya bosing Kita ganti bearing Ukurannya 7 11 3 Kita olesin dengan pen oil Tinggal ice yang di bagian sini Ya, sudah terpasang Sehingga ring 3 biji Ini kita mau bersihkan kampas Buka penahannya Nah, di Stardic F-Card C3000HG Kampas Racknya ini masih memakai seperti kain Ini bisa juga di upgrade dengan carbon tax Ya, ini komponen dalam draft washer atau pengareman Yang tadinya seperti kain Seperti kain Kita upgrade ke carbon tax Ini carbon tax Saya memakai tebel 0,5 sama 0,8 Ya, kita lanjut pasang 0,5 di paling bawah 0,5 di paling bawah Olesi dengan drag list Secukupnya aja, jangan banyak-banyak Ini yang ada calennya Masukkan 0,8 0,8 saya memakai 2 Dan 0,5 memakai 1 0,5 bagian paling bawah Terus ini 0,8 lagi Dan terakhir tinggal ini Ini ada bagian yang cekung sama yang jembung Yang jembung di bagian atas Seperti ini Ya, tinggal kita pasang penguncinya Sampai masuk ke coatnya Seperti ini Tinggal kita masukkan ke bagian rotor Ini kekuatan pengremnya bertambah 30-40% Coba kita maksimalkan Ya, ini sudah tidak bergerak Ya, ini Shimano FK-3000HG sudah selesai Ya, teman-teman Ini Shimano Stratik FK-C3000HG-nya sudah selesai Kita sudah men-service Dan meng-upgrade komponen Yang tadinya masih pakai pusing Kita ganti pakai bearing Dan drag washernya Yang tadinya bahannya seperti kain Kita ganti dengan carbon tag Ya, sekian dari video saya Bila teman-teman mau upgrade Atau ganti bearing Bisa kontak kita di WhatsApp Nanti saya campurkan di WA ini Dan bila teman-teman mencari kunci seperti ini Dan draggris Tinggal kontak kita di Tokopedia, Shopee, Bukalapak Atau sama Mitra Bengebansing Di bawah ini Ya, sekian dari video saya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, and share Bila ada yang mau pertanya Tinggal komen di bawah Ya, terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati